5 News, 5 News, 5 News, 5 Five Hai sahabat kompas.com, High Five kembali lagi dengan berita dan informasi terpopuler hari ini. Dan inilah 5 berita terpopuler edisi 4 Agustus 2022. Bereskrim Polri menetapkan Barada Richard Eliezer atau Barada E sebagai tersangka atas tewasnya Brigadir Nofrian Shah Yusua Huta Barat atau Brigadir J pada Rabu 3 Agustus 2022. Barada E ditahan usai pemeriksaan. Di sisi lain, Kadif Propam Nonaktif Virjen Verdi Sambo juga menjalani pemeriksaan selama 7 jam oleh Direktorat Tindak Pidana Umum Baris Krim. Hari ini saya hadir memenuhi panggilan penjidik Baris Krim Polri. Pemeriksaan hari ini adalah pemeriksaan yang keempat. Saya sudah memberikan keterangan kepada penyidik Polres Jakarta Selatan, Oda Metro Jaya dan sekarang yang keempat di Baris Krim Polri. Angkatan Pertahanan Australia catat sejarah karena pertama kalinya mengikuti latihan bersama Garuda Sil. Latihan militer bersama tahun ini bernama Super Garuda Self. Garuda Self merupakan latihan militer bersama yang diadakan antara TNI dan Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat. Lokasi latihan bersama pada tahun ini adalah pusat latihan tempur TNI Angkatan Darat. Terletak di Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan. Matan Kanselir Jerman, Gerhard Skoder menyatakan telah bertemu Presiden Putin di Moswa pada pekan lalu. Di mana keberhasilan pertama terkait negosiasi adalah kesepakatan biji-bijian dan kemungkinan bisa perlahan diperluas menjadi kencatan senjata. Diketahui kapal gandum pertama sejak perang dimulai telah melewati selat Mosporus dalam perjalanan ke Lebanon. Otoritas Cina menangguhkan ekspor pasir alam ke Taiwan dan menghentikan impor buah-buahan dan ikan dari pulau tersebut. Tanggah itu diambil Cina sebagai protes terhadap kunjungan ketua DPRAS Nancy Pelosi ke Taiwan. Diketahui menjelang kunjungan itu, Wea Jugai Cina telah menangguhkan impor dari 35 eksportir biskuit dan pastri sejak Senin 1 Agustus 2022. Gerhard Skoder mendapatkan kecaman. Hal ini karena pertemuan pribadinya yang diadakan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Skoder mengatakan bahwa ia tidak perlu meminta maaf atas persahabatannya dengan Putin yang ia temui pada minggu lalu saat berkunjung ke ibu kota Rusia. Skoder sebelumnya mendapat kecaman keras karena hubungan bisnisnya dengan perusahaan gas milik negara Rusia, Gazprom. Dia adalah salah satu sosok pendorong di balik pembangunan dua jalur pipa laut Baltik untuk membawa gas ke Eropa di mana salah satunya terhenti setelah invasi ke Rusia. Itu tadi 5 berita paling populer hari ini. KOPAS.com jernih melihat dunia. KOPAS.com jernih melihat dunia. KOPAS.com jernih melihat Nathan. KOPAS.com jernih melihatNiman Terima kasih. Terima kasih.